Munculnya virus corona itu disebabkan karena melanggar aturan Allah SWT dan mengkonsumsi makanan yang tidak halal dan tidak baik. Allah isyaratkan di dalam Al-Quranul Karim, Wahai manusia, Allah sebut manusia, berarti mencakup semua manusia, baik orang mu'min atau orang yang tidak beriman kepada Allah SWT, agar mereka memakan apa saja yang ada di muka bumi ini. Para ulama menyebutkan, Artinya tidak semua apa yang ada di muka bumi diperintahkan oleh Allah untuk memakan semua, tapi sebagian-sebagian, sebagian untuk manusia, sebagian untuk makhluk yang lain. Sebagian yang Allah perintahkan kepada kita untuk dimakan dengan sifat halalan tayyibah, yang halal dan tayyib. Halal berarti Allah halalkan, tayyib berarti tidak mengandung madorot, baik jasmani maupun rohani. Dari sini, ketika seseorang melanggar aturan Allah SWT dengan memakan semua apa saja yang ada di muka bumi ini, tanpa mengindahkan halal dan tayyib, maka yang terjadi adalah musibah-musibah, keburukan-keburukan, munculnya berbagai macam virus yang membahayakan diri kita, diantaranya adalah virus corona yang disebabkan makan-makanan yang tidak tayyib, caranya salah dan melanggar agama Allah SWT.